Aku sudah bertahan selama 52 hari di hutan ini. Tadinya aku pergi ke hutan untuk mencari tempat yang aman untuk berlindung dari zombie-zombie yang mulai menggila di kota. Tapi ternyata aku salah. Zombie-zombie yang ada di kota sekarang sudah mulai memasuki hutan. Dan bahkan mereka mulai bermutasi. Mereka menjadi lebih cepat dan lebih mengerikan daripada sebelumnya. Selama 52 hari di hutan, aku sudah berhasil membangun base pertahanan sederhana. Aku membuat kebun kecil dan juga menangkap beberapa ekor binatang untuk persediaan makananku di sini. Dan hari ini, aku akan melanjutkan lagi ceritaku selama 100 hari di World Zombie Alpohan. Mengawali hari ke-53, aku mulai berkebun. Karena jujur saja aku masih bingung mau ngapain di World ini. Mungkin karena ada selang waktu beberapa minggu semenjak terakhir kali aku record part pertama dari video zombie apokalip ini. By the way, kalau kalian belum nonton video part pertamanya, link video ada di deskripsi. Well, kita lanjut lagi ceritanya. Hari ini, aku berencana untuk memperkuat pertahananku. Aku mulai dengan upgrade pertahanan tembokku terlebih dahulu. Aku tinggiin temboknya lagi beberapa blok dan hiasin menggunakan wall dan juga fences. Nah, kenapa aku buru-buru untuk memperkuat pertahananku? Karena mutasi zombie berikutnya bakalan menjadi lebih gila, Pak. Dan lebih parahnya lagi ada fase yang namanya zombie wave. Yang dimana zombie bakalan terus datang tanpa henti. Gak peduli siang atau malam, mereka bakalan terus datang untuk mencoba memakanku. Dan fase dari zombie wave ini akan berlangsung selama 2-3 hari. Dan gilanya, aku gak diperbolehkan untuk tidur selama fase zombie wave ini berlangsung. Setelah selesai memperkuat pertahanan baseku, aku prepare untuk mining. Sudah saatnya aku untuk upgrade tools dan juga armor yang aku punya ke diamond. Aku membuat diamond pickaxe dan coba ke enchant. Berharap aku bisa mendapatkan fortune 3. Tapi sayangnya aku mendapatkan shield touch dan juga epic MC4. Tapi aku masih belum menyerah. Aku bikin lagi 1 diamond pickaxe dan terus mencoba untuk mencari enchant fortune. Walaupun butuh waktu sedikit lama dan ngabisin lumayan banyak XP, tapi semua itu worth it. Aku mendapatkan enchant yang lumayan bagus. Fortune 3, Unbreaking 3, dan juga Epsensi 4. Setelah semua persiapan selesai, aku mulai untuk mining. Aku gak mau buang-buang waktu karena zombie bisa bermutasi kapan aja. Apalagi kalau tiba-tiba ada zombie wave terjadi dan aku masih berada di bawah sini. Itu bakalan sangat mengerikan sekali. By the way, aku ambil semua ore yang aku temukan menggunakan shield touch dan setelah itu aku naik lagi ke permukaan. Aku tumpuk semua ore yang aku mining tadi dan setelah itu aku hancurin menggunakan fortune 3. Nah disini aku baru sadar kalau aku main di MC1.16.5. Yang artinya ore seperti iron, gold, dan juga koal gak bakalan kena efek dari fortune yang aku punya. By the way, aku mendapatkan lumayan banyak diamond. Lalu aku bikin diamond saber dan juga kapak. Setelah itu aku coba enchant dan dapetin efisiensi 2 dan juga fortune 3 di kapakku. Lalu sweeping edge, unbreaking 3, dan surplus 2 di pedangku. Setelah itu aku membuat full diamond armor dan sekarang aku sudah merasa lebih percaya diri daripada sebelumnya. Keesokan harinya aku mulai rapiin baseku lagi. Aku pindahin dan mendesain ulang kebunku supaya lebih rapi dan tidak menutupi pintu gerbang. Setelah itu aku punya ide untuk membuat XP pump dari zombie-zombie yang datang setiap harinya. Jadi gini, aku akan membuat lubang dengan lebar 2 blok dan tinggi sekitar 3-4 blok. Terus di atasnya aku kasih trapdoor supaya zombie yang datang menghampiriku terkecoh dan jatuh ke dalam lubang. Saat itu aku sudah nunggu di bawah dan siap untuk membantai mereka semua. So, mari kita kerjakan. Setelah XP pumpnya jadi, aku grinding XP di sana selama seharian penuh. Dan paginya aku membuat jembatan kecil untuk akses ke baseku. Aku juga ganti lantai di kiling jembernya supaya lebih rapi dan malamnya aku lanjut grinding XP lagi. Keesokan harinya aku sudah punya XP yang cukup, jadi aku bisa enchant full diamond armorku. Mutasi zombie yang kedua pun terjadi. Sekarang mereka bisa mengundus keberadaanku dari jarak 200 blok. Mereka juga bertambah cepat 3% daripada sebelumnya. Dan yang paling mengerikan, sekarang fase zombie wave bisa terjadi kapan aja. Dan jujur, aku masih belum siap sama sekali. Mutasi zombie yang kedua sudah dimulai. Pas aku lagi nembang kayu, tiba-tiba aku diserang sama banyak zombie yang berlarian ke arahku dari jarak yang sangat jauh. Tapi untungnya, aku masih bisa bunuhin mereka satu persatu. Dan malamnya, aku begadang untuk grinding XP lagi. Hari ke-77, baru dua hari zombie permutasi, sekarang datang lagi yang namanya zombie wave. Jujur saja disini aku masih belum ada persiapan sama sekali. Jadi aku bingung mau ngapain. Akhirnya, aku coba pancing mereka ke dalam killing chamber. Tapi yang terjadi, mereka malah ngumpul banyak ke dalam base group. Gila, ini kok bisa ada disini sih, kocak banget. Aduh, banyak lagi. Oh my God. Dari mana yang masuknya? Gila, zombie wave parah banget. Oh no 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 no, shield 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 shield. Oke, mana nih? Kak, mati kamu. Mati, mati gila nih. Ini sih parah sih. Oh, anjir dari belakang. Shit. Dari mana sih datangnya? Gih. Oh, oh iya. Ternyata datangnya dari sini ya. Oh my God. Gila banget. Log, 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 log. Oh, duduk, duduk, duduk. Anjir. Ih, dih. Oh, shit. Usut punya usut, ternyata mereka datang dari tempat maininku. Setelah menutupinya menggunakan log, aku lanjut memancing mereka ke dalam killing chamber lagi. Oke. Aku harus manfaat ini nih. Sini. Widih. Baris berbaris nih. Wih, banyak banget. Gila. Kocak. Masuk kalian semua. Masuk kocak banget dah. Oke. Alright. Sekarang saatnya bantai. Dih, banyak gila. Ini siang hari loh banyak ini. Aduh ribut. Anjir. Mati. Langsung mati. Pas aku mau balik ke base, masih ada aja zombie yang bisa masuk ke dalam baseku. Entah dari mana mereka masuk, tapi aku tetap coba untuk menerangi setiap sudut dari baseku. Berharap tidak ada lagi zombie yang bisa nge-spawn di dalam base. Setelah itu, seperti biasa, aku pancing mereka lagi masuk ke dalam killing chamber. Lalu aku bantai mereka semua. Btw, disini aku sedikit senang. Karena bisa dapat XP yang lumayan banyak. Tapi juga cemas karena mutasi zombie berikutnya bakalan semakin gila. Zombie bakalan bisa terbang dan juga ada zombie yang bisa ngancurin block. Dan mungkin itu bakalan jadi akhir dari ceritaku. Btw, sampai hari menjelang malam, aku gerinding XP di killing chamber. Dan pas balik ke base, ternyata masih ada aja zombie yang bisa masuk ke baseku. Aku udah gak tau harus gimana lagi. Dan setelah bunuh semua zombie yang ada di dalam base, tiba-tiba banyak zombie yang mencoba masuk dari pintu gerbang. Karena saking banyaknya, PC ku sampai nge-lag, pak. Wih dih, ngelag, 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 ngelag. Aduh, apa-apa ini? Gila sampai panjang gitu. Oh, no, no, no. Aduh, 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 gila. Simon. Oh my God. Iduh. Oh my God. Ini apa-apa. Iduh. Udah kayak, my God, ratusan nih. Kocok. Kok bisa banyak ini ya? Gila, zombie wave. Oh my God. Untung aja belum ada zombie yang bisa masuk. Gila, kalau ini semua bisa ngancurin tembok, mati aku udah pikir. Aduh. Gila, 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 gila. Oke, oke, oke. Aduh, ribut banget lagi. Aku dapat 53 XP dari gerinding XP semaleman. Jadi karena aku punya lumayan banyak XP, akhirnya aku coba enchant diamond pickaxe-ku. Dan dapetin unbreaking 3 dan juga efficiency 4. Setelah itu aku gabungin dengan pickaxe-sealed touch yang aku punya. Aku juga sempat coba upgrade diamond armor-ku, tapi sayangnya sia-sia. Akhirnya aku cuma buang-buang XP saja. Di hari terakhir, pas di zombie wave, aku manfaatin untuk gerinding XP sebanyak mungkin yang aku bisa. Dan besoknya, aku mulai merapiin semua barang-barang yang aku punya. Pas lagi asik ngasih makan binatang, aku mendengar banyak suara zombie. Tapi pas aku cek keluar, gak ada satu zombie pun yang aku temukan. Dan ternyata, zombie-zombie itu tersembunyi di bawah tanah. Waduh, ternyata kalian sembunyi. Kocak banget di sini, ideh, banyak banget lagi. Pantesan puter-muter nyariin coba. Gila. Oh iya, ini. Oh, goa yang kemarin ya. Goa yang kecil pas pertama-tama ya. Oke, oke, oke. Ada lagi gak ya? Setelah semuanya aman, aku mulai untuk berkebun. Dan malamnya, aku berencana untuk upgrade kandang binatangku. Karena zombie udah mulai ngespawn banyak di sekitaran base, aku pun mutusin untuk gerinding XP sambil bekerja. Di malam berikutnya, aku membuat satu iron ball lagi. Setelah itu, aku enchant dan hokinya, pak. Hoki sekali, aku langsung mendapatkan infinity. Untuk menguji panah infinitiku, aku berdiri di atas killing chamber, sambil melihat zombie-zombie bodoh ini baris berbaris masuk ke dalam killing chamberku. Di pagi harinya, aku mulai rapiin barang-barangku lagi. Aku juga buang barang-barang yang gak berguna, lalu menanam pohon owak di dalam base. Aku juga bikin extra storage room di dekat kandang domba, lalu lanjut mengorganis semua item-item sesuai dengan fungsinya. Pas aku lagi nembang kayu, tiba-tiba aku diserang sama burung aneh ini lagi. Aku coba tembak dia menggunakan panahku, tapi si burung bisa menepis panahku. Alhasil, aku bertarung sama si burung ini sampai malam. Nah, karena zombie udah mulai banyak, akhirnya aku mutusin untuk tidur. Kesokan harinya, aku mau lanjut nembang kayu lagi, tapi tiba-tiba aku di jumpscare sama zombie yang udah menunggu ku gitu-nepis. Oh, adik, iu dah ada yang pakai armor. Yaudah ada yang pakai. Aku kira ini di layan. Adik, berapa kan? Aduh, no 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 ini. Oke, adik. Aduh, belum ketutup ya. Adik, adik, duduk 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 duduk. Masih ada ke atas, kan? Oh, shit. Aku membuat diamond saber baru Lalu ku enchant dan hokinya Aku langsung dapat smite 4 Looting 2 dan juga knockback 2 Tapi karena kebodohanku Aku gabungin pedang ini dengan pedang lamaku Alhasil smite 4 ku menghilang begitu saja Tapi aku masih belum menyerah begitu saja Aku grending XP lagi semalaman Dan besoknya aku bikin diamond saber baru lagi Setelah itu aku enchant dan dapetin smite 4 dan juga knockback 2 Lalu dengan hati-hati Aku gabungin pedang itu dengan pedang lamaku Walaupun dengan cost 28 XP Aku tetap gabungin saja pak Sampai XP ku habis Walaupun pedang ini menguras habis XP ku Tapi aku rasa ini worth it Karena dengan pedang ini Aku bisa bunuh zombie dengan sekali tebasan saja Pas lagi berpatroli di sekitaran base Aku melihat ada monster pasir ini lagi Di seberang sungai Dan pas aku bunuh Ternyata si monster ini cuma ngedrop 2 pasir saja Gak jauh dari sana Aku juga menemukan goa yang lumayan luas Di dalamnya ada banyak iron dan juga kewal Aku masuk semakin dalam ke goa itu Sambil menerangi goa itu Lalu aku ambil semua ore yang ada di sana Gak kerasa hari sudah mau malam Dan pas keluar dari goa Tiba-tiba aku diserang sama saudara si monster pasir tadi Alhasil aku harus bertarung menghadapinya terlebih dahulu Di hari ke-83 Pasir zombie wave datang lagi Tapi kali ini aku sudah siap untuk menghadapinya Aku mulai grinding XP sebanyak mungkin yang aku bisa Aku juga bikin auto smelter untuk membakar armor-armor yang dijatuhin sama zombie-zombie yang aku bunuh Setelah itu aku mendebang pohon yang ada di dalam base Lalu lanjut lagi grinding XP di killing chamber Hari ke-86 Pasir zombie wave akhirnya selesai Jadi aku bisa santai sambil ngasih makan binatang peliharaanku Oh iya aku baru ingat kalau masih ada bangunan yang belum selesai So mari kita kerjakan Di pertengahan building aku kedatangan si mamang wandering trader lagi Dan kali ini dia menjual telur buaya dengan harga 6 emerald Aku pengen banget mendapatkan si telur buaya ini Karena menurut buku tatang sutarma yang aku baca Barang siapa yang berhasil menetaskan telur buaya ini Secara otomatis si buaya akan menjadi peliharaannya Wow bayangin pak Seorang ATWN Gaming punya peliharaan buaya gitu kan Gigi gaming gak tuh Tapi sayangnya aku gak punya emerald yang cukup untuk membeli telur buaya itu Jadi akhirnya aku memutuskan untuk eksplorasi mencari emerald Aku juga bawa semua daging zombie yang aku punya Karena siapa tau nanti ada desa yang mau beli daging zombie itu Desa pertama yang aku kunjungi adalah desa yang aku temukan di awal-awal game Tapi sayang di desa itu gak ada yang mau beli daging zombiku sama sekali Akhirnya aku mutusin untuk melanjutkan perjalananku lagi Dan di tengah perjalanan aku menemukan penunjuk arah menuju ke desa lain Jadi aku mengikuti penunjuk arah itu Dan gak lama kemudian aku sampai di desa gurun Desanya lumayan gede dan di dekat sana juga ada desa temple Tapi sayang sekali gak ada satu penduduk desa yang mau beli barang daganganku Di titik ini aku sempet hampir menyerah pak Jadi aku taruh semua barang daganganku lalu masuk ke dalam desa temple Di sana aku dapat loot yang lumayan oke Dan pas balik ke desa lagi aku punya ide Aku bakalan curi si Haibel milik dewarga desa Dan lalu aku jual lagi kepada mereka Aku juga aku cuma butuh sedikit emerald saja Halo sini jual ya ampun Susah banget ya nyarinya ya Mana nih Gandum gandum Halo mamang herm golem Gandum sini kamu mau gak Sini pak Ih malah dilewatin Eh ya ampun gak mau kerja dia lho Kocak-kocak Oh ini coba sini mamang Emang-emang Oke jual Ya susah banget Yang mana ya Nah coba nih sini pak Sini pak jual gandum pak Ih malah Oh ini dia nih Had lewatin juga Mengkocek kok Halo Aku dikacangin pak Oh ini Oh finally Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go pak Thank you Thank you Thank you 24 Let's go Gandum gandum Oke Nah ini cukup sih 7 Kita jual semua aja deh Oke 20 Let's go Karena udah dapet apa yang aku butuhkan Aku pun memutuskan untuk pulang Dan sesampainya di rumah Aku langsung beli 2 telur buaya dari mamang swandering trader Setelah itu aku taruh 2 telur buaya itu di dekat kebunku Ambil menunggu telurnya menetas Aku sempat grinding XP Di beling rumah dan juga pasang pintu di bangunan baruku Tapi si telur buaya ini masih belum juga menetas Karena iseng aku malah gak sengaja menginjak telur buayanya hingga pecah Sekarang aku hanya tinggal punya 1 telur buaya saja Jadi harapanku untuk membuat pasukan buaya sudah musnah pak Aku pun tidur dengan perasaan yang putus asa Kesokan harinya pas baru bangun Aku melihat telur buayaku udah menetas Dengan hati-hati aku memberinya makan daging zombie Dan gak butuh waktu lama buaya kecilku sekarang sudah tumbuh dewasa Aku tarik dia menggunakan lid lalu ku taruh dia di depan pintu gerbang Oke let's go Yuk Ayo sergap sergap ya Makan ya Gila Bisa ya Ini keren 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 Yuk Bisa yuk bisa yuk bisa yuk bisa ya Alright Oh oh udah ternyata ini Wow look at this boys Look at this Oh lama ya Kayaknya gak efektif ini bagi Tapi masih keren sih keren 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 Alright Oke kayaknya kamu butuh air Jadi kamu tinggal disini aja ya Siapa yang namanya Eh makan dia Makan dia Makan dia Boya Makan dia Ya ampun Gak mau dimakan Lalu Kocak Setelah selesai memindahkan buayaku ke tempat yang lebih layak Aku membuat kapak baru lalu ku enchant dan setelah itu aku gabungin dengan kapak lamaku Aku pengen banget mendapatkan enchant mending jadi aku reset terus enchanting tablenya menggunakan buku-buku yang aku punya Tapi sayangnya sampai lapis lazuli ku habis aku gak dapetin enchant mending sama sekali Aku turun ke tempat mending untuk mencari lapis lazuli tapi beberapa menit mending aku cuma dapat satu lapis lazuli saja Karena aku mulai bosan akhirnya aku mutusin untuk membuat baket lalu mengambil lapas sebanyak mungkin aku bisa Aku butuh lapas-lapas ini untuk proyekku berikutnya Terinspirasi dari survivor sebelumnya aku berencana untuk membuat jebakan zombie menggunakan lapan Cara kerja jebakan ini hampir mirip dengan XP pump ku Aku akan membuat lubang dengan lebar 2 blok dan tinggi kedalaman sekitar 3-4 blok Dan di bawahnya aku bakalan isi lapak Jadi zombie-zombie yang datang bakalan jatuh ke lubang itu dan mati terbakar oleh lapak So, mari kita kerjakan Terima kasih telah menonton! Setelah jebakan lava ku jadi Aku berdiri di depan pintu gerbang sambil liatin zombie-zombie pada jatuh ke dalam lava Dan besoknya aku ngasih makan binatang, benerin penerangan dan juga bikin jalan setapak di dalam base Setelah itu aku lanjut menyelesaikan bangunanku yang belum selesai Setelah bangunannya jadi, aku langsung pindahin enchanting table ku ke dalam Aku juga sempat menerikan mining entrance ku supaya lebih rapi Di hari ke-93, aku buka lagi buku tatang sutarma yang aku punya Di dalam buku ini dikatakan kalau aku bisa ngetaming kangguru hanya dengan menggunakan wartel Dan bahkan aku juga bisa ngasih si kangguru senjata dan juga armor Jadi aku punya ide yang sangat briliant Aku bakalan ngumpulin pasukan kangguru untuk melawan pasukan para zombie yang bakalan datang di hari ke-100 nanti Jadi aku mulai siapin barang-barang lalu pergi untuk mencari kangguru Ah, ini dia ni Hey, hello my man Okay, makan lain, makan Waduh kok banyak lah Alright, oh, look at this boy Mantap Bisa following ya Okay, kamu lagi satu Kita bakalan kumpulin sebanyak mungkin Mantap, following, let's go, kita cari lagi Alright Alright Waduh ada zombie, let's go Serang dia, serang Serang zombie-zombie itu Pasukan kangguru, mantap Alright Oke Jadi sekarang kita bakalan masuk Terus bisa kasih kalian armor dan juga senjata ya Let's go guys Oke, jadi pertama-tama aku kasih kalian makanan ya Biar bisa elek sendiri Nih kamu juga nih Oke Nih kamu lagi satu nih Alright Nah, ini kapak nih buat jaga-jaga Nanti kalau ada zombie ingat Kamplang kepalanya Oke Kamu juga nih Alright Nah, terus ini nih armor nih Biar keren nih Woh, keren banget Gila Terus kamu juga nih Oke, jadi sekarang kalian adalah pasukan ATWN Gaming Oke Oke, let's go guys Hari ke-95 Zombie mulai bermutasi lagi Sekarang zombie-zombie ini bisa menggunakan senjata Mereka juga bisa menggali tanah Dan bahkan Ada beberapa dari zombie ini Bisa terbang menggunakan burung Aku dan pasukan kanguruku terus bertarung dengan para zombie yang bisa masuk menggunakan parrot Di sini kami sedikit kewalahan karena zombie terbang ini datang terus-menerus tanpa henti Jadi aku punya ide untuk menambah pasukan baru Yaitu penembak Jitu Antara besit di kepalaku saat itu adalah snow golem Tapi sayang sekali aku gak punya bahan-bahan untuk ngebuat si snow golem ini Akhirnya, keesokan harinya aku memutuskan untuk melakukan perjalanan lagi menuju bayam salju Alright, siow Aku bawa satu kangguru Supaya aman Ada sana kayaknya Wih, dih, banyak banget Mati kau, eh Ih, bisa gak bakar, kocak Oh, luka dan kita dikejar Let's go, let's go, kabur Si, dih, si kangguru lambat banget ya Aduh, dih, 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 dih Pakai interpol, kocak Serang dia Serang, serang Ih, malah gak dilawan dong, kocak Ih, dih, 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 dih Anjir Oke Kamu mau duel sama beruang kah Alright Duel sana Duel kamu Yuk, lawan, lawan, lawan Oke, cool, look at that, we Gampang banget, my boy Oke, udah deket Aduh, udah mau malam lagi Ini, ini kayaknya gak bisa, gak bisa banyak-banyak deh Terjadihin blok dapat berapa ya 16 sih harusnya Oke Yos, mantap, cukup Cukup kayaknya Oke 23 Yos Ini, zombie-nya wawah lava Dih, banyak juga Serang dia Serang dia, pergusur, ih, kemana Oh, itu dia Hei, macam-macam, kau Mati, kau Mati, kau Mati, kau Uh, semakin banyak ya Alright Oke, oke Let's go, let's go Let's go, ambil ini Yang kebetulan nih pumpkin Mantap, boys Kita langsung pulang Sesampainya dirumah, aku mencoba untuk nge-summon si jeno golem Tapi entah kenapa setiap kali dia berhasil nge-spawn, tiba-tiba langsung mati begitu saja Dengan terpaksa Dengan terpaksa, aku hanya bisa ngandelin pasukan kanguruku saja Apalagi sekarang zombie mulai bermutasi semakin cepat Mereka semakin kuat dan pintar daripada sebelumnya Zombie-zombie ini mulai bisa menghancurkan tanah Mereka membuat bubang untuk bisa masuk ke dalam besku Apa ini tidak terakhir Adalah di bawah tanah Gila Oh my god Gimana nih Malam mati Pixagon No way Nonono Ada kobo, Yao, Kobo, Hidup Mexican Nanti Ludur kebakar Tidak Tidak gila di bawahnya, banyak banget Baba Oh di bawah tanah udah banyak ini pake nyerpungkir Aduh-duh-duh-duh damagenya dong damagenya gila banget Oh no 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 batu aku guys batu aku kawan Oh my god oh oh thank you thank you tinggal berapa ya aku dan pasukan kanguruku bertarung mati-matian untuk pertahan hidup satu demi satu pasukan kanguruku berhasil ditumbangkan sampai akhirnya mereka berhasil membobol pertahananku Oh mati kau mereka pasti masuk dari sini tadi nih gila banget kan Oh my god Wih udah ada lubang mati kau ya ampun banyak banget Oh my god sini guys batu-batu guys mati kau nggak usah kena dong pocak Iya koma tiga kucatu sana mati ini mati bantuin guys bantuin guys guys bunuh mereka Aduh udah lapak-lapak haji ada yang pakai lapak Oh udah banyak Oh my god no 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 kabur-kabur-kabur-kabur berkemana ya di bawah tanah banyak gila topinya doang dong ini juga ada lubang terpalan-terpalan Aduh apaan nih omg god no 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 please 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 oh mati Biks mati aku deh hah